Dimana kejadian itu terjadi di tahun 2010 Ceritanya Mbak Wiwi ini ditelepon Sama polsek terdekat Polsek terdekat dari rumahnya Mbak Wiwi Dan diberitahu Bahwa telah ditemukan jenazah seorang perempuan Dan usianya itu seusia adiknya Mbak Wiwi yang paling bontot Yaitu Mbak Winning Sebab jenazah itu ditemukan dengan kondisi yang sangat memprihatinkan Dan jenazah ini itu awalnya ditemukan di sebuah lahan terbengkalai Dimana lahan itu dulunya dialokasikan untuk pasar Akhirnya polisi memutuskan membawa jenazah ini ke sebuah rumah sakit Untuk dilakukan otopsi Di momen yang bersamaan Mbak Wiwi dan keluarga itu juga melaporkan Atas hilangnya Mbak Winning Kepolsek terdekat Jadi adiknya Mbak Wiwi yang bernama Mbak Winning ini Hilang, tau-tau hilang tanpa kabar Dan tidak diketahui dimana keberadaannya Mbak Wiwi ditemani beberapa keluarga Memutuskan untuk pergi ke rumah sakit tersebut Dengan harapan semoga itu bukan Mbak Winning Pas waktu pertama kali Mbak Wiwi melihat jenazah tersebut Memang benar-benar tidak bisa diidentifikasi Dimana mohon maaf wajahnya itu sudah hancur Tangannya ini juga sudah hancur Sampai polisi itu kesusahan Mengidentifikasi sidik jari Menurut hasil pemeriksaan polisi Itu menyatakan bahwa jenazah ini Pure di Sama seseorang Tapi polisi kan belum mengetahui Siapa pelakunya dan apa motifnya Pas waktu jenazah itu dibuka Dari sekian banyak orang yang dibawa Sama Mbak Wiwi Satu-satunya orang yang histeris Itu adalah Ibu Yuni Arsi Atau Ibu Yuni Ibu Yuni dapat mengenali tubuh anaknya dengan baik Semua anaknya Ketiga-tiganya itu Ibu Yuni itu hapal Termasuk tubuhnya Mbak Winning Begitu Ibu Yuni melihat tubuh jenazah ini Ibu Yuni langsung menangis histeris Sambil berteriak Ini anak saya pak Ini Winning Winning yang hilang Sambil menunjuk ke arah tubuh jenazah itu Assalamualaikum Hei Rek Ini merupakan video part kedua Dan masih membahas seputar Cerita yang dibagikan Mbak Wiwi kepada tim emak By the way Video part pertama sudah tayang di hari selasa kemarin Hayo siapa yang sudah nonton Dan siapa yang belum nonton Mungkin kalian yang belum nonton Mau nonton dulu bisa Linknya sudah kita sertakan di kolom deskripsi Tapi kita usahakan di video part kedua ini Tim emak akan membahas sedetail mungkin Cerita yang telah dibagikan Mbak Wiwi kepada kita Cuman sebelum kita kembali nih ya Ke ceritanya Tim emak minta support dari kalian Dengan cara klik tombol subscribe Like share tentunya Jangan lupa ramaikan di kolom komentar Kalian juga bisa support kita dengan klik tombol ini Biar kita semakin semangat lagi dalam menghibur kalian Buat kalian yang belum follow kita di sosial media Atau mungkin Kalian juga ingin berbagi cerita sama Seperti Mbak Wiwi Aku ingatkan kalian jangan lupa cek di kolom deskripsi Sebab semua informasinya sudah kita sertakan Sejelas mungkin di bawah Yaudah kalau gitu gak usah kepanjangan di intro Seperti biasa aku minta kalian untuk matikan lampu Tarik selimu dan tetap waspada Siapa tahu ada sosok lain yang ikut menemani kalian Mendengarkan video ini Cerita part kedua Aku mulai Sesuai yang aku sampaikan di intro Bahwa di video part kedua kali ini Tim emak akan berusaha menceritakan Sejelas mungkin Kronologi dari cerita yang dikirim Mbak Wiwi kepada tim emak Mungkin ada dari kalian yang Ah males lama ngecek video part pertama It's okay Kalian cukup tonton video ini Simak video ini sampai habis Jadi mari kita bedah ceritanya Sejelas mungkin di video kali ini Lebih tepatnya di tahun 2010 Kabar duka menimpa keluarga Mbak Wiwi Dimana pada waktu itu Mbak Wiwi ini kehilangan adik bungsunya Sedikit informasi Mbak Wiwi ini merupakan anak sulung dari tiga bersaudara Dia memiliki dua adik perempuan Adiknya yang kedua ini bernama Mbak Winda Dan adik bungsunya itu bernama Mbak Wini Sejak Mbak Wini berusia delapan tahun Tiga saudari ini hanya dibesarkan oleh seorang single mother Yang bernama Ibu Yuni Arsi atau yang akrab Disapa Ibu Yuni Sebab bapak dari tiga saudari ini telah meninggal dunia karena sakit Nampaknya keluarga Mbak Wiwi ini hidup sangat bahagia Harmonis Tidak ada perselisihan yang bagaimana-bagaimana Hingga masuklah di tahun 2010 Dimana pada waktu itu ceritanya Mbak Wini ini baru saja lulus dari bangku SMA Setelah Mbak Wini lulus dari bangku SMA Mbak Wini ini memutuskan untuk bekerja dan keterima kerja di sebuah toko perhiasan Nah menurut informasi yang Mbak Wiwi dapatkan Sekitar 4 bulan semenjak Mbak Wini bekerja di toko perhiasan itu Mbak Wini ini kenalan dengan seorang laki-laki dan menjalin hubungan asmara bersama laki-laki tersebut Kita sebut saja namanya Mas Irul Mas Irul itu juga bekerja di mal yang sama seperti tempat kerjanya Mbak Wini Jadi Mbak Wini itu toko perhiasannya tempat dia bekerja itu ada di dalam sebuah mal Sedangkan Mas Irul itu bekerja di toko gadget Toko keduanya ini saling berhadapan Mbak Wini bersyukur ketika Mbak Wini berpacaran sama Mas Irul Itu ternyata hubungan mereka membawa sosok Mbak Wini ini berubah menjadi sosok yang positif Sedikit tambahan informasi mengatakan Dulunya Mbak Wini ini tipe anak-anak yang sangat manja Sebab ya memang dimanja sama Bu Yuni Bukan karena Mbak Wini ini anak bontot Menjadi kesayangan kagak Sebab dulunya Mbak Wini saat dilahirkan ke dunia itu Sempat dikabarkan meninggal dunia Alias tidak berhasil diselamatkan Ketika Mbak Wini yang masih bayi itu sudah dibungkus kain kafan Sudah disolati Hendak dimakamkan Tau-tau bayi ini menangis Seakan-akan menyapa seluruh pelayat yang datang Seluruh orang kaget termasuk Bu Yuni dan almarhum bapak mereka Tidak menyangka Ya inilah yang namanya mujizat Allah Tidak ada yang tahu Lah sejak itulah Bu Yuni ini beranggapan bahwa Mbak Wini ini adalah anak yang spesial Bukan berarti Bu Yuni tidak sayang dengan anak-anaknya yang lain Tidak Bu Yuni itu sangat membagi rata kasih sayangnya kepada ketiga putrinya Akan tetapi agak sedikit spesial aja kepada Mbak Wini Terus Mbak Wini ini memang tipe-tipe anak yang manja Dan bergantung kepada ibunya Semuanya itu Dipasrano ke sang ibu Jadi berkata kalau Mbak Wini hidup sendiri itu gak bisa Karena dia secara pemikiran Itu masih belum dewasa Berbeda dengan dua kakaknya Mbak Wiwi dan Mbak Winda itu sudah sejak SMP Mereka ini sudah mandiri Akan tetapi hal itu bukan menjadi perselisihan besar Di tengah-tengah keluarga kecil ini Dan semua orang menganggap Yaudah biasa aja gitu Syukurlah ketika Mbak Wini Menjalin hubungan dengan Mas Irol Merubah sosok Mbak Wini yang awalnya manja Bergantung kepada sang ibu Menjadi sosok pribadi yang dewasa Yang bisa berpikiran luas Tidak gampang ngambek Tidak cuek dengan saudari-saudarinya Suka menolong Intinya berubah 180 derajat Lah keluarga seneng Hingga setelah dua bulan berpacaran nih ya Sama Mas Irol Kedua belah pihak keluarga ini sudah saling bertemu Untuk membahas pertunangan keduanya Yang rencananya akan diadakan di bulan Februari tahun 2011 Akan tetapi Takdir Allah berkata lain Setelah pertemuan keluarga itu Selisih beberapa hari Setelahnya Mbak Wini dinyatakan hilang Tidak ada kabar dan tidak diketahui Dimana keberadaannya Kita masuk ke momen ini Harusnya di hari itu Lebih tepatnya di hari Kamis ya Mbak Wini ini off kerja Harusnya off kerja Tapi SPV-nya itu menelpon Sekitaran jam 11 siang Yang mengabarkan Kalau Mbak Wini diminta kerja hari itu Menggantikan temannya yang terpaksa harus Libur di hari tersebut Sedangkan toko itu lagi rame Kekurangan satu karyawan Lah temannya yang Yang minta off di hari Kamis ini Harusnya off di hari Sabtu Cuman berhubung ada keperluan keluarga mendesak Akhirnya dia minta off hari Kamis Dan SPV-nya ini menukar off-nya bersama Mbak Wini Awalnya Mbak Wini agak keberatan nih Soalnya kan udah siang juga di kabarinya Dia juga udah males tuh Tapi setelah dia berpikir Ya kan Mas Iru ini kan off-nya hari Sabtu Kalau dia sama-sama off di hari Sabtu Mbak Wini ini udah punya planning Mereka ini bisa lah Holiday kemana gitu ya kan Malemingan kemana gitu Ya kan sekali-sekali loh Mereka ketemu off yang sama Karena off mereka itu berbeda Mbak Wini off-nya Kemis Mas Iru selalu di hari Sabtu Nah ini mumpung ada kesempatan Dia ambillah off di hari Sabtu Dan dia mengiakan permintaan supervisor-nya Setelah telepon-teleponan barang supervisor-nya itu Mbak Yuni ngomonglah ke Eh sorry Mbak Wini ini ngomonglah ke Bu Yuni Bu Aku hari ini gak jadi libur kerja Aku hari ini masuk Loh kok mendadak ya Soalnya toko kekurangan karyawan Satu temanku mau minta izin hari ini Dia gak bisa masuk Bu hari ini ada keperluan keluarga Terus Bu Yuni meminta Mbak Wini Untuk bergegas bersiap-siap Dan Bu Yuni Membantu menyiapkan seluruh keperluannya Mbak Wini Karena memang sejak dulu ya Sekalipun Mbak Wini ini sikapnya udah Berubah dewasa Bu Yuni ini masih Sangat-sangat memperhatikan Kebutuhannya Mbak Wini Ya seperti menyetrika baju kerjanya Terus menyiapkan makanannya Mbak Wini Bekalnya Mbak Wini Itu semuanya disiapkan sama Bu Yuni Termasuk di hari itu Setelah Mbak Wini selesai bersiap-siap Nih akan Hendak berangkat disuapin dulu sama Bu Yuni Setelah Mbak Wini selesai makan siang Mbak Wini kan berpamitan tuh ke ibunya Akan tetapi ada sikap yang aneh Ditunjukkan sama Mbak Wini Kepada sang ibu Dimana Mbak Wini bilang begini Bu Kayaknya aku hari ini pulang agak telat Gak usah ditunggu Tapi aku pulang kok Mbak Wini bilang begitu Lah mendengar hal itu Bu Yuni ini agak heran Kok tumben anakku ngomong seperti itu Untuk memastikan kembali Bu Yuni ini tanyalah ke anaknya Kamu pulang di antar irul kan Kayak biasanya Nah tambahan informasi juga Sebenernya di kesehariannya ya Mas irul tuh selalu mengantar jemput Mbak Wini Cuman kan berhubung hari itu Mbak Wini harusnya off Ya mas irul gak bisa jemput kerja Karena mas irul udah kerja gitu loh Jadi Mbak Wini berangkat sendirian naik angkot Disitu pas waktu ditanya sama Mbak Yuni Mbak Wini ini gak ngomong apa-apa Dia cuma senyum Terus berlalu begitu saja Dan yaudah Bu Yuni menganggap Biasa gitu ya kan Sampai sekitaran jam 1 atau jam 2 siang gitu lah Telepon rumah itu kembali berdering Dikiranya Bu Yuni siapa gitu Ternyata SPVnya Mbak Wini Dimana SPVnya Mbak Wini ini malah bertanya Bu kira-kira Wini berangkat kerja jam berapa ya Bu Ini toko lagi rame soalnya Kita kekurangan karyawan Nah mendengar itu kan Bu Yuni kaget Bu Yuni ngomong lah ke SPVnya Mbak Wini Loh bukannya Wini udah berangkat dari tadi ya Bu ya Setengah 12 loh dia udah berangkat Harusnya kan udah sampai Kok ini belum sampai SPVnya malah bingung lah Ini Wini belum sampai Bu Kalau Wini udah sampai Ya ngapain saya telepon ibu Yaudah akhirnya telepon ditutup nih disitu Bu Yuni kepikiran dan khawatir Sama Kondisinya Mbak Wini Karena udah jalan segini Mbak Wini masih belum Sampai di tempat kerja Padahalnya Jarak mal tempat Mbak Wini kerja sama rumah itu deket banget loh Aneh gak sih Akhirnya gak pake lama Bu Yuni ini menelpon Mas Irul Siapa tau Mas Irul bisa bantu Terus Mas Irul yang dapet kabar dari Bu Yuni ini kaget loh Wini bukannya libur bu Dijelasin lah semuanya sama Bu Yuni Akhirnya disitu Mas Irul minta izin lah ke SPVnya Untuk keluar bentar cari Dimana keberadaannya Mbak Wini Lah Mbak Wini sebelum berubah menjadi anak yang periang Anak yang enjoy Ya kan happy Murah senyum Dulunya itu memang Mbak Wini itu tipe anak-anak yang introvert Dia tuh lebih suka memendam semuanya Termasuk masalah yang dialami seorang diri Dan dia memilih untuk berdiam diri entah kemana gitu Lah pikirannya Mas Irul mungkin Mbak Wini ini lagi ada masalah Gak mau cerita Dia memilih untuk sendiri Jadi disitu Mas Irul keluar dari mall Dia menyusuri tempat demi tempat Yang sekiranya didatengin sama Mbak Wini Akan tetapi hasilnya nihil Lah terus Mas Irul memberikan kabar lah ke keluarganya Mbak Wini Bahwa dia tidak berhasil menemukan Mbak Wini Ketika Mbak Wini dan Mbak Winda udah pulang kerja Dikasih tau sama ibunya Kaget Gak pake lama Mbak Wini langsung datang lah Ke polsek terdekat untuk melaporkan atas hilangnya sang adik Dan polsek setempat ini Bilang begini harus nunggu 1x24 jam Padahal saat Mbak Wini melapor tuh sudah jam 12.30 malam Tapi adiknya masih belum kunjung pulang Dan ini disuruh nunggu 1x24 jam Yaudah lah Mbak Wini mencoba untuk menuruti Apa yang telah disampaikan Bapak Polisi Cuman disitu dia gak langsung pasrah Dia lagi dan lagi berusaha mencari dimana keberadaan adiknya Sambil bertanya ke beberapa teman adiknya yang sekiranya dia kenal Lagi dan lagi hasilnya nihil Tunggu demi tunggu sampai pagi pun tiba Mbak Wini masih belum kunjung pulang Hingga 3.30 jam 12 Tepat dimana jam yang sama Mbak Wini berpamitan untuk berangkat kerja Mbak Wiwi kembali melaporkan hilangnya sang adik ke polsek terdekat Bener laporannya ditanggepi Akan tetapi Mbak Wini disuruh menunggu Sebab daftar orang hilang Di sekitar area kota tempat tinggalnya Mbak Wini memang lagi banyak banget Dan polisi ini kewalahan Tapi polisi akan berusaha membantu semaksimal mungkin Untuk mencari tahu dimana keberadaannya Mbak Wini Cuma disitu Mbak Wini gak mau tinggal diem Dia tetap terus mencari dimana keberadaan sang adik Sambil menunggu kabar dari polsek Hingga setelah menunggu 3 hari lamanya Mbak Wini dihubungi sama polsek terdekat Mbak Wini yang dihubungi ini berharap polsek sudah menemukan Dimana keberadaan sang adik Malam Mbak Wini diminta Untuk datang ke salah satu rumah sakit guna Mengidentifikasi tubuh dari jenazah yang baru saja ditemukan di hari tersebut Mbak Wini disitu kaget Kenapa kok disuruh mengidentifikasi jenazah itu Bapak polisi bilang ya kemungkinan siapa tahu Itu jenazah dari kerabat mereka yang dinyatakan hilang Polisi sudah menghubungi beberapa kerabat keluarga yang merasa kehilangan kerabatnya Tapi keluarga-keluarga yang sudah dihubungi dan datang ke rumah sakit itu Menyatakan bahwa itu bukan tubuh dari kerabat mereka yang hilang itu Nah list terakhir yang dihubungi polisinya adalah Mbak Wiwi Setelah mendapat telepon dari bapak polisi ini Mbak Wiwi bingung Dia harus ngomong apa kepada ibunya Tapi tetap dia ngomong sama ibunya Enggak singkat cerita Mbak Wiwi, Bu Yuni dan ditemani beberapa asanak saudara Pergilah ke rumah sakit itu Guna mengidentifikasi jenazah yang telah ditemukan di hari yang sama Begitu tiba di rumah sakit bertemu dengan bapak-bapak polisi Mbak Wiwi berserta keluarga ini diarahkan menuju ke kamar jenazah Tiba di kamar jenazah penutup jenazah ini dibuka Benar Jenazah ini sulit sekali diidentifikasi Karena apa? Mohon maaf Bagian wajahnya hancur Polisi juga kesusahan mengidentifikasi sidik jarinya Karena kedua telapak tangannya jari-jari dari si korban ini Itu juga telah hancur Kedua telapak kaki si korban ini dari mata kaki Sampai telapak kaki itu juga sudah hancur Satu-satunya yang bisa dilakukan polisi adalah menghubungi Beberapa orang yang melaporkan kerabat mereka hilang Tapi dari sekian banyak itu Tidak ada yang meyakini bahwa ini Sanak saudara yang mereka cari Yang terakhir ya Mbak Wiwi ini dihubungi Karena Mbak Wiwi ini Masih yakin kalau adiknya masih hidup Bilang begini Kayaknya ini bukan adik saya pak Dia tuh berangkat itu memang Berharap bahwa jenazah itu bukan adiknya Tapi Bapak polisi bilang begini Coba tolong dicek dengan baik Jadi penutup jenazah itu dibuka secara keseluruhan Nah ketika penutupnya sudah terbuka secara keseluruhan Satu-satunya orang yang tiba-tiba historis Menangis historis adalah Bu Yuni Bu Yuni tiba-tiba menangis historis Dengan berkata seperti ini Pak itu anak saya pak Ini tubuh anak saya Ini tubuhnya Winnie Ini Winnie, ini Winnie adikmu yang hilang Sambil menunjuk ke arah tubuh jenazah itu Mbak Wiwi, Mbak Winda dan keluarga yang menemani bingung Kenapa Bu Yuni kok bisa berkata bahwa itu tubuhnya Mbak Winnie Nah Bu Yuni itu sangat hafal banget dengan tubuh ketiga anaknya Sedetail itu termasuk tubuhnya Mbak Winnie Karena tubuh jenazah itu memiliki luka yang sama Seperti luka yang dimiliki sama Mbak Winnie Jadi ceritanya, histori dari luka itu kenapa kok bisa ada Pas waktu Mbak Winnie berusia 10 tahun Mbak Winnie itu diajak Bu Yuni untuk pergi ke sebuah tempat Naik angkot Nah pas posisi turun angkot Mbak Winnie ini ditabrak sama becak Nah dari kejadian itu di pinggul sebelah kanannya Mbak Winnie Ada luka yang membekas Sampai luka itu gak bisa hilang Bahkan Mbak Winnie udah beranjak dewasa pun ya Luka itu masih ada Jadi kalau kita lihat lukanya ya Dari permukaan luar itu seperti luka orang kena bakar Karena kebakar gitu Tapi kalau kita pegang itu kayak ada yang bolong gitu loh Semacam luka kena dor Kalian pasti paham lah ya maksud aku Dan luka itu ada di tubuh jenazah ini Maka itulah Bu Yuni teriak histeris dan yakin banget Ini adalah Mbak Winnie anaknya Disitulah polisi langsung melakukan pemeriksaan lebih lanjut Hingga polisi bilang begini Bahwa benar ini tubuh jenazah ini adalah tubuhnya Mbak Winnie Yang telah dikabarkan hilang beberapa hari yang lalu Keluarga yang mendengar kabar itu kaget Kaget bukan main Ternyata itu tubuh jenazahnya Mbak Winnie Terus polisi bilang begini Oke ini karena kita sudah berhasil mengidentifikasi identitas dari korbannya Kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk menangkap siapa pelakunya Dan kita akan membongkar apa motifnya Sebab dari hasil penyelidikan polisi mengatakan Korban ini itu murni meninggal dunia karena di sama seseorang Kemungkinan ya pelakunya itu diduga lebih dari tiga orang Itu yang dinyatakan sama Bapak Polisi Kalau dilihat dari luka-luka yang dialami sama jenazah tersebut Bapak Polisi ini bisa menyimpulkan Sepertinya pelakunya itu ada dendam dengan korban Sehingga tega melakukan hal itu kepada si korban Terus Bapak Polisi bilang Untuk menunggu hasil otopsi akhir Pihak keluarga Mbak Wiwi itu diminta untuk pulang Nanti jenazah ini akan diantarkan pulang ke rumah Menggunakan mobil ambulan dari rumah sakit tersebut Ya udahlah ya kan Mbak Wiwi pulang nih bareng keluarga Sambil menunggu hasil otopsi terakhir Keesokannya Keesokannya Mbak Wiwi ini dikasih kabar sama Bapak Polisi Bahwa jenazah ini sudah selesai diotopsi Nantinya akan diantar pulang Itu sekitaran jam setengah tujuh malam Keluarga pun mengiakan Dan menyiapkan proses untuk pemakamannya Almarhumah Mbak Wiwi Sebab keluarga itu inginnya Mbak Wiwi dimakamkan di malam itu juga Tapi tunggu demi tunggu Kenapa mobil ambulan ini tak kunjung datang Padahal jarak dari rumah sakit Menuju ke rumahnya Mbak Wiwi Itu gak jauh Kalau macet Itu paling lama 10 menit udah sampai Nah ini hampir jam 8 malam Ambulan itu masih belum nongol Bu Yuni Yang menunggu kedatangan Jenazah anaknya Khawatir Panik Kepikiran Hingga Bu Yuni Minta tolong kepada Salah satu sepupunya Mbak Wiwi Untuk mengantar beliau Menyusuri jalan demi jalan Yang sekiranya Bakal dilalui sama mobil ambulan tersebut Karena setelah mendapat kabar dari pihak rumah sakit Kan pihak keluarga Mbak Wiwi bertanya tuh Menelepon pihak rumah sakit Lah pihak rumah sakit bilang Mobil ambulan itu sudah jalan Sejak jam setengah tujuh malam Tapi ini sampai jam 8 belum kunjung datang Makanya Bu Yuni ini khawatir Yaudah lah diantar lah itu sama sepupunya Mbak Wiwi Naik sepeda motor Pas waktu lewat jalan utama Gak ada Gak ada mobil ambulan yang lewat Gitu loh Dan Bu Yuni ini kayak punya afirasat Coba deh Kita cek di jalan alternatif Jadi kalau menuju Kalau dari rumah sakit itu menuju ke rumahnya Mbak Wiwi Itu ada dua jalur Dimana ada jalur utama dan jalur alternatif Setiap jam 6 Jam 6 Itu malam apa sore ya Pokoknya jam 6 Jam 6 malam atau jam 6 sore itu Jalanan utama itu selalu macet Kemacetannya itu sampai 1 jam lamanya Jadi beberapa pengendara itu Banyak yang memilih untuk lewat jalan alternatif Jalan alternatif ini Itu juga bisa dilalui sama kendaraan roda 4 Tapi gak bisa dilewatin truk Sekalipun jalan alternatif ini Lawan begal Lampu PJU nya juga temaram Jauh dari pemukiman padat penduduk Mohon naaf Kan lihat sendirian Inilah Saya gak suka membahas ini Assalamualaikum Mohon naaf Ini kerja Saya gak ada maksud apa-apa Oke Aman ya Ya Allah Astagfirullahaladzim Namaste kita balik ke cerita Sekalipun Pel Oh iya wes Sorry ya Aku agak gak fokus Karena Selalu seperti ini Oke Balik nih ya Ke cerita Fokus Fokus Sekalipun Jalan alternatif ini itu Sebenernya Gak layak untuk dilewatin Tapi Pada kenyataannya Jalan alternatif ini Menjadi Opsi lain Pengendara Yang Tidak suka Ini Di tengah-tengah Kemacetan Tapi kalau di jam-jam segitu Insya Allah Gak ada begal ya Karena masih sore Biasanya begal tuh Katanya Mbak Wiwi baru beroperasi Sekitaran jam 10 malam ke atas Yaudah lah Bu Yuni pergilah Ke jalan alternatif itu Diantar sama salah satu Sepupunya Mbak Wiwi tadi Pas Bu Yuni tiba di jalan alternatif ini Bu Yuni melihat Di satu titik jalan tersebut Ada mobil ambulan yang terpakir Di tengah-tengah jalan Dan pada saat didekati Tidak ada satu orang pun Yang ada di dalam mobil ambulan tersebut Entah kemana pergi orangnya Supunya juga gak ada Seluruh pintu dari mobil ambulan ini Ya Itu dalam kondisi terbuka Supunya gak ada Terus pintu belakang juga Terbuka Tempat dimana seharusnya itu Ada jenazahnya Mbak Wiwi Malah gak ada Lalu kemana ini perginya Hingga pas Bu Yuni kembali mengecek ke depan Bu Yuni dikejutkan Dengan seorang perempuan Yang berdiri menatap beliau Dengan mata yang berderai air mata Dengan tubuh yang pucat Mengenakan seragam kerja Yang penuh dengan sirup merah Menangis Memanggil nama Bu Yuni Dengan nama ibu Yah Itu merupakan Korin dari almarhumah Mbak Wiini Yang tahu-tahu muncul disitu Memanggil Bu Yuni Dengan ibu Pas Bu Yuni melihat Mbak Wiini bilang Seperti ini kepada Bu Yuni Ibu Ayo kita pulang Ayo Temenin Wini pulang Antar Wini pulang ya ibu Bu Yuni disitu yang shock Yang bingung Harus merespon bagaimana Tapi naluri Bu Sorry Tapi naluri Bu Yuni Sebagai seorang ibu ini Tidak bisa Apa ya Tidak bisa berkata tidak Akhirnya Bu Yuni bilang Ayo nak Ibu Antar kamu pulang Jadi disitu Mbak Wini Horinya Mbak Wini Ini jalan masuk ke dalam mobil ambulan Dan Bu Yuni menghampiri Sepupunya Mbak Wiwi Sambil bilang Kamu pulanglah dulu Sampaikan kabar ke keluarga Kalau sebentar lagi Mobil ambulan datang Sepupunya Mbak Wiwi Yang ketenggangan itu Langsung lari Langsung pergi Sekencang mungkin Pulang ke rumah Mengabarkan kepada keluarga Di sepanjang perjalanan Bu Wini yang Tidak terlalu tegen Bawa mobil Itu berusaha tegen Sekalipun jalannya Agak beleot-beleot Disitu Bu Yuni ini Nyetir sambil Berderai air mata Di tengah-tengah Keheningan keduanya Bu Yuni tidak ingin Membuka percakapan Apapun Karena ya entahlah Bagaimana perasaan Bu Yuni pada waktu itu Yang jelas Bu Yuni ini Antara Percaya dan tidak Percaya bahwa Yang duduk di sebelahnya Ini adalah anaknya Yang telah dinyatakan Meninggal dunia Tapi Kini duduk Di samping beliau Begitu ambulan Tiba di rumah Bu Yuni itu Langsung buka Pintu mobil Bu Yuni gelempangan Karena tubuh Bu Yuni ini lemas Bu Yuni menangis Historis Orang-orang pada shock Karena orang-orang Melihat Ada satu Jenasah Yang sudah terbungkus Kain kafan Duduk Bersebelahan Dengan Bu Yuni Pas dicek Itu adalah Jenasahnya Mbak Wini Keluarga Masih bingung Kenapa jenasa ini Kok bisa didudukan Disitu Bu Yuni Yang masih Shock ya Masih historis Itu Dibawa masuk Jenasahnya Mbak Wini Diletakkan Dibaringkan Ke sebuah dipan Bu Yuni Yang ada di kamar Itu menangis Teriak Bilang seperti ini Aku pengen Pelu anakku Aku pengen Pelu anakku Akhirnya Bu Yuni Didekatkan Ke jenasa Mbak Wini Disitu Bu Yuni Merangkul Anaknya Menangis Dengan historis Berkali-kali Bu Yuni Bilang Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kamu sudah Mendatangi Ibu Kamu sudah Berpamitan Untuk terakhir Kalinya Kepada Ibu Maafin Ibu Kalau Ibu Masih belum Bisa menjaga Kamu Karena Bu Yuni Kondisinya Masih belum Stabil Beliau Masih Berkali-kali Pingsan Mbak Wini Dimakamkan Tanpa Kehadiran Bu Yuni Tapi Setidaknya Bu Yuni Sebagai Seorang Ibu Telah Berhasil Mengantar Jenasa Anaknya Untuk Pulang Ke rumah Dan Segera Dimakamkan Dan itu Bu Yuni Sendiri Yang Mengantar Lalu Kemana Perginya Supir Ambulan Ini Kenapa Kok Tau-tau Mobil Ambulan Itu Diletakkan Di Tengah Jalan 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 Alternatif Kita Masuk Dulu Ke Kronologi Yang Bapak Supir Ambulan Sebelum Kita Bahas Kronologi Menenggalnya Mbak Wini Bapak Supir Ambulan Ini Memang Kejebak Macet Kejebak Macet Di Jalur Utama Terus Beliau Memutuskan Untuk Lewat Jalur Alternatif Jalur Alternatif Itu Ternyata Sepi Banyak Kayak Enggak Biasanya Padahal Pasti Adalah Motor Yang Lalu Lalang Mobil Yang Lalu Lalu Tapi Malam Itu Hening Tau-tau Mobil Ini Kayak Nyandet Nyandet Kata Bapak Supir Nyandet Nyandet Terus Bapak Supir Ini Mendengar Ada Suara Tangisan Suara Tangisan Ini Bilang Begini Kepada Bapak Supir Pak Berhentiin Mobilnya Saya Mau Turun Urusan Saya Belum Selesai Saya Ingin Menyelesaikan Masalah Saya Dulu Pak Sebelum Saya Pulang Ke Rumah Pas Pak Supir Melihat Kebelakang Karena Sumber Suaranya Dari Belakang Betapa Terkejutnya Pak Supir Ambulan Ketika Melihat Jenazah Yang Beliau Bawa Itu Sudah Dalam Kondisi Duduk Kan Kavan Bagian Wajah Ini Sudah Terbuka Dan Tersenyum Ke Arah Pak Supir Lah Jenazah Ini Kan Wajahnya Hancur Tapi Menurut Penyataannya Pak Supir Wajahnya Itu Bersih Menggambarkan Wajah Seorang Perempuan Cantik Pas Dikasih Tunjuk Sama Keluarganya Mbak Wibi Berarti Itu Jenazah Mbak Wibi Lah Pak Supir Disitu Kan Ketakutan Beliau Seorang Diri Terjenazah Mbak Wibi Langsung Berhentiin Mobil Berhentiin Mobil Beliau Turun Dari Mobil Ambulan Pergi Setelah Itu Beliau Tau Lagi Apa Yang Terjadi Dengan Jenazah Yang Beliau Bawa Beliau Lari Ke Perkampungan Yang Terdekat Dari Jalan Alternatif Itu Beliau Minta Tolong Sampai Teriak Teriak Akhirnya Ditolong Sama Warga Ditanya Dateng Ke Jalan Alternatif Ternyata Mobil Ambulan Sudah Tidak Ada Pak RT Khawatir Dengan Kondisi Jenazah Yang Dibawa Sama Bapak Supir Ambulan Terus Bapak Supir Ambulan Ditanya Rencana Mau Ngantar Jenazah Kemana Sipa Sama Bapak Supir Ambulan Dikasih Alamat Rumah Mbak Wiwi Rame Rame Mereka Kesana Itu Posisi Jenazah Mbak Wini Di Antar Ke Peristirahatan Terakhir Yang Mau Dimakamin Terus Warga Yang Datang Kesitu Kan Bingung Kenapa Ini Rame Rame Kok Ada Satu Bapak Bapak Yang Pake Baju Kayak Perawat Putih Putih Terus Akhirnya PRT Yang Menolong Bapak Supir Ambulan Cerita Ternyata Inilah Bapak Supir Ambulannya Bapak Supir Ambulan Ini Kaget Kok Lihat Ambulan Saya Kok Berita Ini Sempat Heboh Dan Menjadi Topik Perbincangan Hangat Disana Terkait Kabar Bahwa Yang Mengemudi Mobil ambulannya Adalah Ibu Dari Jenasah Itu Sendiri Jadi Seakan-akan Apa Ya Ya Memang Sudah Digariskan Seperti Itu Sama Allah Masya Allah Kayak Gak Habis Pikir Kayak Diluar Nalar Aja Momennya Kok Pas Banget Oke Bapak Supir Ambulan Ini Gak Berani Bawa Mobil Ambulannya Sendiri Dia Telepon Dua Temannya Sampai Dua Temannya Ini Datang Barulah Bapak Supir Ambulan Membawa Ambulannya Untuk Balik Ke Rumah Sakit Dan Itu Momennya Mbak Winnie Sudah Dimakamkan Sekarang Kita Masuk Ke Kronologi Kenapa Mbak Winnie Bisa Meninggal Dunia Nah Setelah Polisi Menyerahkan Jenasanya Mbak Winnie Kepada Pihak Keluarga Polisi Ini Kan Langsung Gercep Melakukan Penyusuran Untuk Menangkap Siapa Pelakunya Setelah Bertanya Kesana Kesini Ya kan Pencarian Polisi Ini Akhirnya Mengerucut Kepada Satu Orang Perempuan Yang Bernama Mbak Rosa Kita Sebenarnya Namanya Mbak Rosa Mbak Rosa Ini Juga Kerja Di Mall Yang Sama Dengan Mbak Winnie Dan Mas Irul Biasan Tapi Tokonya Beda Beda Bos Kenapa Polisi Memutuskan Untuk Mencari Mbak Rosa Karena Menurut Satu Informasi Yang Didapatkan Polisi Dari Teman Kerjanya Mbak Winnie Bilang Bahwa Mbak Rosa Ini Kemungkinan Cemburu Sama Mbak Winnie Karena Mbak Rosa Ini Memiliki Perasaan Yang Sama Kepada Mas Irul Nah Sedikit Informasi Juga Mas Irul Sama Mbak Rosa Ini Itu Sudah Kena Lama Sudah Sejak Keduanya Ini Duduk Di Bangku SMA Dan Bersekolah Di Tempat Yang Sama Tapi Mbak Rosa Ini Gak Berani Mengungkapkan Perasaannya Kepada Mas Irul Takutnya Itu Membuat Mas Irul Gak Nyaman Dan Gak Mau Temanan Lagi Sama Dia Bahkan Yang Merekrut Mas Irul Kerja Di Toko Gadget Ini Mbak Rosa Mbak Rosa Begitu Aware Begitu Care Sama Mas Irul Cuman Mas Mas Irul Kayak Gak Pekah Mungkin Mas Irul Nganggepnya Mbak Rosa Kayak Saudara Sampai Mbak Rosa Denger Kabar Mas Irul Ini Pacaran Sama Mbak Win Pacaran Sama Mbak Win Mbak Rosa Ini Cemburu Kayak Gak Terima Aku Yang Nemenin Kamu Sukado Kamu Bareng Aku Kenapa Tau Tau Kamu Pacaran Sama Aku Ya Emang Pada Dasarnya Mbak Rosa Juga Salah Mas Irul Nya Juga Gak Pekah Gitu Loh Ya Mungkin Mas Irul Gak Ada Perasaan Apa-apa Sama Mbak Rosa Dan Hanya Menganggap Mbak Rosa Ini Sebagai Teman Mbak Rosa Disitu Mulailah Mengatur Strategi Mulai Dari Memfitnah Mbak Win Terus Apa Namanya Berusaha Merusaha Hubungan Antara Mas Irul Sama Mbak Win Tapi Ternyata Semua Strateginya Tidak Berhasil Dengan Tidak Berjalan Dengan Aduh Tidak Berjalan Dengan Berhasil Tidak Berhasil Intinya Liput Gara-gara Gak Fokus Ada Gara-gara Gak Berhasil Itu Mbak Rosa Ini Mengambil Jalan Pintas Dengan Meng-hire Beberapa Preman Yang Sepertinya Preman Ini Sudah Berkompeten Di Bidangnya Dalam Seseorang Dan Memang Mbak Rosa Ini Niatnya Itu Meng- Mbak Win Biar Mbak Win Sama Mas Irul Tidak Jadi Nikah Biar Mas Irul Tidak Miliknya Dia Saking Nekatnya Mbak Rosa Meng-hire Preman Preman Ini Kalian Tau Perjanjian Apa Yang Dilakukan Mbak Rosa Kepada Preman Preman Itu Selain Membayar Preman Itu Dengan Nominal Yang Tidak Sedikit Mbak Rosa Itu Juga Rel Lalu Digilir Sama Preman Preman Itu Karena Memang Itulah Kesepakatannya Digilir Akhirnya Yaudah Karena Mereka Sudah Sepakat Preman 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 Mengiyahkan Semua Permintaannya Mbak Rosa Mbak Rosa Pun Menyerahkan Semuanya Kepada Preman Totalnya Ada 6 Orang Jadi Mbak Rosa Itu Bilang Udah Terserah Mau kamu Apain Anak Ini Ya Pokoknya Buat Anak Ini Wajahnya Tidak Bisa Dikenali Dan Buatlah Polisi Susah Mengidentifikasi Anda Kata Jenasa Itu Sudah Berhasil Ditemukan Sampai Sejauh Itu Loh Mbak Rosa Terus Yang jadi Pertanyaan Mbak Rosa Kenal Dari mana Sama Preman Preman Itu Ternyata Juga Preman Preman Ini 6 Preman Preman Itu Ada Seorang Residivis Atau Orang-orang Yang dicari Sama Bapak Polisi Jadi Sebelum Ada Kasus Mbak Winnie Jauh Sebelumnya Ada Dua Kasus Dan Tersangkanya Ada 6 Orang Ini Tapi 6 Orang Ini Berhasil Lolos Dari Pencarian Polisi Terus Tau Mbak Rosa Berhasil Mendapatkan Info Dari Preman Ini Kalian Tau Dapat Infonya Dari Mana Dari Temen Mbak Winnie Yang Tau Tau Af Di Hari Kamis Karena Temen Mbak Winnie Yang Tau Tau Af Di Hari Kamis Itu Sebenarnya Gak Ada Urusan Keluarga Mendadak Gak Ada Dia Memang Sengaja Off Karena Memang Dia Ingin Membantu Melancarkan Ini Keinginannya Mbak Rosa Dan Ternyata Juga Si Temennya Mbak Winnie Ini Salah Satu Adik Dari Salah Satu Preman Itu Jadi Dari Temennya Mbak Winnie Ini Dikenalin Lah Ke Preman Itu Mbak Rosa Dikenalin Soalnya Temennya Mbak Winnie Ini Ada Rasa Iri Kepada Mbak Winnie Mbak Winnie Selama Kerja Itu Merupakan Karyawan Kesayangan Bosnya Sedangkan Temennya Mbak Winnie Sebenarnya Namanya Mbak Siapa Mbak Ani Mbak Ani Ini Sudah Senior Disana Satu Satunya Senior Yang Masih Bekerja Di Toko Perhiasan Itu Tapi Tidak Pernah Jadi Anak Kesayangan Bos Membuat Mbak Ani Cemburu Cemburu Sosial Mbak Winnie Dispesial Padahal Mbak Winnie Juga Kalau Dia Dibeli Napas Sama Bosnya Selalu Dibagi Sama Temen Temen Yang Lain Termasuk Kepada Mbak Ani Cuman Memang Orang Sudah Punya Penyakit Hati Susah Sembuh Selain Dirinya Sendiri Yang Punya Keinginan Untuk Sembuh Akhirnya Mbak Ani Ini Kayak Ngedumel Ngedumel Gitu Di Media Sosial Kebetulan Mbak Ani Ini Berteman Baik Sama Mbak Rosa Status FB Mbak Ani Ini Dibaca Sama Mbak Rosa Terus Mbak Rosa Tanya Kamu Kenapa Ada Masalah Apa Mbak Ani Ceritalah Semuanya Ke Mbak Rosa Ternyata Mereka Ada Masalah Dengan Satu Orang Yang Sama Yaitu Mbak Winnie Akhirnya Gak Pakai Laman Gak Pakai Lama Mbak Rosa Itu Meminta Mbak Winnie Untuk Mencari Informasi Orang Orang Yang Bisa Di Hire Di Sewah Untuk Mbak Ani Menawarkan Teman Abangnya Yang Indegeng Enam Orang Itu Kepada Mbak Rosa Tapi Sarannya Agak Berat Sekalipun Berat Diyain Sama Mbak Rosa Yaudahlah Terjadilah Itu Kejadian Itu Dimana Balik Kemomen Mbak Winnie Berangkat Kerja Mbak Winnie Kan Naik Angkot Dari Rumah Kalau Mau Naik Angkot Itu Harus Jalan Dulu Secara Bersamaan Enam Preman Ini Sudah Menyawa Satu Angkot Mbak Winnie Enggak Merasa Curiga Ketika Angkot Itu Lewat Di Depan Dia Langsung Mbak Winnie Disergap Dibawalah Ke Sebuah Rumah Di Dalam Rumah Itu Sebelum Akhirnya Mbak Winnie Mbak Winnie Sempat Dihilir Sama Enam Preman Itu Akhirnya Setelah Puas Barulah Mereka Mbak Winnie Setelah Mbak Winnie Meninggal Dunia Makin Lama Jenazah Ini Menimbulkan Aroma Gak Enak Mereka Sempat Ditegor Sama Tetangga Mereka Dan Pada Waktu Itu Mereka Melancarkan Aksinya Di Rumah Kosong Milik Salah Satu Tersangka Nah Rumah Kosong Itu Memang Rencananya Mau Dijual Tapi Masih Belum Laku Mereka Melancarkan Aksinya Disitu Ditegor Sama Tetangga Untuk Bersihin Bawa Batang Bawa Bangke Akhirnya Mereka Berinisiatif Memindahkan Jenazah Nyambawini Ke Sebuah Lahan Terbengkalai Lahan Terbengkalai Ini Dulunya Itu Dialokasikan Untuk Sebuah Pasar Karena Pasar Itu Menimbulkan Kemacetan Pasar Ini Dipindahkan Ke Area Yang Baru Membuat Area Yang Lama Itu Jadi Terbengkalai Udah Digeletakin Aja Disitu Lepas Waktu Digeletakin Aja Disitu Mereka Masih Belum Puas Dengan Kerja Mereka Sebelumnya Jadi Mereka Melukai Beberapa Tidak Sampai Hati Aku Tubuh Mbak Winnie Terus Melepas Seluruh Pakainya Dikenakan Mbak Winnie Dan Membiarkan Jenasa Itu Terbaring Di Tengah Tengah Lahan Tersebut Tertutupi Grobak Grobak Yang Ditinggalkan Penjual Dengan Kondisi Tidak Menggunakan Sehelai Kain Pun Di Tubuhnya Hingga Jenasa Itu Ditemukan Sama Penyapu Jalan Bapak Penyapu Jalan Ini Awalnya Enggak Mikranan Memang Beliau Ini Bersih Aneh Arama Busuknya Tuh Kayak Gak Wajar Lepas Beliau Cek Kesumber Bau Ini Ternyata Ditemukan Jenasa Perempuan Yang Kondisinya Sudah Sangat Memprihatinkan Yaudah Akhirnya Dilaporkan Ke Polisi Dibawa Ke Rumah Sakit Di Otopsi Ternyata Ini Adalah Jenasanya Mbak Winnie Setelah Polisi Yakin Kalau Tersangkanya Mbak Rosa Polisi Langsung Gercep Mencari Keberadaannya Mbak Rosa Dicari Ketempat Kerja Gak Ada Karena Tau-tauan Dia Resen Dia Resen Di hari Yang Sama Tepat Jenasanya Mbak Winnie Ditemukan Terus Di Ini Dicari Kosnya Dia Gak Ada Sampai Polisi Ini Bingung Dicari Mbak Rosa Kemana Sekitaran Dua Hari Setelahnya Polisi Mendapat Telepon Dari Seorang Bapak Bapak Yang Mengabarkan Bahwa Di Jembatan Di Salah Satu Jembatan Terdekat Dari Kosnya Mbak Rosa Itu Ada Seorang Perempuan Yang Mau Bunuh Diri Tapi Berhasil Ditenangin Sama Warga Jadi Dia Gak Sempet Bunuh Diri Sama Bapak Polisi Diratengin Setelah Ditanya Identitasnya Ternyata Ini Adalah Orang Yang Mereka Cari Ya Ini Mbak Rosa Jadi Mbak Rosa Itu Kepikiran Untuk Bundir Dengan Cara Lompat Dari Atas Jembatan Terus Dia Meninggal Tenggelam Di Sungai Yang Ada Di Bawahnya Tapi Berhasil Digagalkan Sama Bapak Bapak Ya Kuasa Allah Masya Allah Gak Ada Yang Tau Setelah Polisi Berhasil Menangkap Mbak Rosa Akhirnya Polisi Berhasil Menemukan Keberadaannya Mbak Rosa Dari Keterangannya Mbak Rosa Ini Polisi Akhirnya Berhasil Meringkus Enam Preman Yang Selama Ini Mereka Cari-cari Residivis Itu Dan Satu Teman Kerjanya Mbak Winnie Yaitu Mbak Ani Jadi Kalau Dihitung-hitung Tersangkanya Ada Delapan Orang Dua Orang Sebagai Otak Pem Dan Enam Orang Sebagai Eksekutor Terus Bapak Polisi Ini Memberikan Kabar Kepada Mbak Wiwi Bahwa Seluruh Tersangkanya Berhasil Ditangkap Mbak Wiwi Disitu Bersyukur Setidaknya Pelaku-pelakunya Ini Harus Dihukum Harus Mendapatkan Hukumannya Setimpal Atas Perbuatan Mereka Karena Adiknya Yang Insyaallah Ya Itu Sudah Tenang Di Alamnya Mendapat Keadilan Seadil-adilnya Atas Semua Yang Telah Dia Lewati Telah Dia Alami Mas Irul Yang Dikasih Kabar Bahwa Tersangkanya Adalah Mas Otak Adalah Mbak Rosa Kaget Kayak Kayak Nyangka Mbak Rosa Yang Sebaik Itu Tega Melakukan Hal Jahat Padahal Mas Irul Sudah Menganggap Rosa Ini Seperti Saudaranya Sendiri Kok Tega Gitu Loh Padahal Tahun Depan Mas Irul Mau Tunangan Sama Mbak Wini Lagi Dan Lagi Takdir Allah Gak Ada Yang Tau Ya Kan Cuma Sangat Disayangkan Kejadian Ini Harus Terjadi Karena Masalah Asmara Cemburu Nah Dari Kejadian Ini Ya Kan Kita Bisa Mengambil Pelajaran Positif Bahwasannya Kalau Memang Sesuatu Itu Bukan Jodoh Bukan Ditakdirkan Untuk Menjadi Milikmu Sampai Kapanpun Sesuatu Yang Kamu Inginkan Tidak 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 Pernah Bisa Menjadi Milikmu Seseorang Yang Kamu Sayang Seseorang Yang Kamu Sukai Yang Kamu Inginkan Untuk Menjadi Milikmu Sepenuhnya Kalau Dia Bukan Jodoh Tidak Tidak Akan Menjadi Milikmu Jangan pernah menghukum orang lain Menyalahkan orang lain Atas sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspetasimu Padahal orang ini tidak salah apa-apa Orang ini juga tidak tahu menahu Tapi orang ini harus terkena imbasnya atas amarah Karena sesuatu yang kamu inginkan tidak dapat tercapai Berarti kamu jahat banget Kamu telah merenggut hidup orang lain Yang mana kamu tidak tahu orang ini adalah Orang kesayangan keluarganya Orang yang dibangga-banggakan keluarganya Orang ini masih memiliki masa depannya panjang Tapi kamu putus hidupnya Seakan-akan kamu tidak memikirkan keluarga yang ditinggalkan bagaimana Anda kata kalau kejadian ini terjadi di kamu Bagaimana? Memang kita ini apa ya Tidak bisa membaca isi pikiran orang lain Kita tidak bisa membaca isi hati orang lain Kita juga tidak bisa menyamaratakan emosi, kondisi mental orang lain Itulah kenapa manusia itu lebih jahat dari setan Ya karena setan cuma nampakkan wujudnya Tapi kalau manusia bisa berbuat Berbuat apapun yang dia mau Untuk menutaskan Keinginannya dia Semoga berhak jatuh jatuh cinta kepada siapapun Kalian berhak suka dengan siapapun Tapi tolong Kalau kalian sudah bermain hati setidaknya logika itu tetap jalan Jangan Jangan suka mengambil jalan pintar Jangan suka berdebat dengan asumsi sendiri Apabila kalian sedang marah itu langsung ingat Ingat Tuhan Yang muslim cepat-cepat istighfar Biar apa? Biar pikiran kalian itu tidak terpengaruhi Cukup hati kalian saja yang gelap Jangan pikiran Kalau pikiran sudah gelap itu susah kontrolnya Karena emosi orang itu berbeda-beda Cuman yang sangat disayangkan sih sebenarnya kejadian ini Sampai terjadi Dan percayalah Dukah ini Itu tetap terus membekas di hati keluarga yang ditinggalkan Ditambah kerabat mereka harus meninggal dengan kondisi yang mengenaskan Tidak mikirkan kalian dengan perasaan keluarga yang ditinggalkan Terutama orang tua yang membesarkan anaknya Mengorbankan semuanya untuk masa depan anaknya Tapi Nyawa anaknya kamu putus dengan begitu gampangnya Seakan-akan kamu itu malaikat pencabut nyawa Yang berhak menentukan kapan orang ini Sampai kapan orang ini hidup Kapan orang ini mati Janganlah seperti itu Hak kalian mau cinta mas siapa Tapi ya tolong logika itu dipakai Ya Dan Kabar duka juga disampaikan Mbak Wiwi Bahwa di tahun 2022 kemarin Ibu Yuniarci meninggal dunia Karena sakit yang memang sudah telah lama beliau derita Jadi disini mari kita sama-sama kirimkan doa Sesuai keyakinan kita masing-masing yang ditujukan untuk almarhumah Mbak Winnie dan almarhumah Ibu Yuniarci Berdoa aku persilahkan Amin Semoga keduanya diterima baik amat ibadahnya di semasa hidupnya Diringankan azab kuburnya Dilapangkan kuburnya Diterangkan jalannya Dan diampuni segala dosa-dosanya Amin amin Ya Rabbal Alamin Masya Allah Astagfirullahaladzim Kayak Ada ya Kejadian seperti ini Ini bahkan aku menceritakan ini aja Ini sampai jatuh ini Ini kartonnya ada karton jatuh Terus Nimpah Dos buk Nimpah ini Untung gak kena saya Aduh sakit Kalau kena saya ya Allah Ya gak paham sih Ya semoga aja Hanya ulat tikus cuman ya Gak tau tikusnya masuk lewat mana Tapi ya Allahualam Aduh Mbak Winnie Mbak Wiwi terima kasih banyak Ya sudah memberikan izin kepada tim emak Untuk menyampaikan cerita ini di Youtube Ama Official Channel Apa yang kalian dengar dari awal sampai akhir Itu yang disampaikan Mbak Wiwi kepada kita Sama sekali gak ada yang kita lebihkan Ataupun kita kurangi Mungkin hanya kita rapikan sedikit alurnya Biar kalian bisa mencermati cerita ini dengan baik Disini kita juga tidak ada maksud mengejudge pihak manapun Kita hanyalah wadah untuk menceritakan kembali Apa yang telah disampaikan arah sumber Kepada kita tentunya dengan harapan dapat diambil pelajaran positifnya Selebihnya aku kembalikan lagi kepada kalian Mungkin kalian ada pendapat atau pertanyaan Kalian sertakan saja di kolom komentar Ya udah kalau gitu aku mewakili seluruh tim emak Pamit undur diri dulu Terima kasih yang sudah menonton Jangan lupa like, jangan lupa komen, jangan lupa share Tentunya jangan lupa subscribe Sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam metal